Bencana banjir yang melanda empat kecamatan di kota Pakalongan menjadi keprihatinan dari berbagai pihak. Salah satunya komunitas guru taman kanak-kanak. Mereka sengaja datang ke posko pengusian di Gorjatayu untuk memberikan trauma healing kepada anak-anak korban banjir Senin sore. Anak-anak korban banjir mendengarkan cerita anak-anak, diajak bernyanyi dan bermain. Anak-anak terlihat senang dan tertawa saat bermain bersama teman-temannya yang juga menjadi korban banjir. Trauma healing tidak hanya diberikan untuk pengungsi yang ada di posko Gorjatayu. Para relawan komunitas guru TK di kota Pakalongan akan memberikan trauma healing di sejumlah titik pengungsian. Di antaranya di Masjid Karumah, Kelurahan Tirto, Kecamatan Pakalongan. Tujuan kami ini adalah menghibur anak-anak agar trauma daripada bencana itu mereka tidak ikut, tidak merasakan yang begitu berat. Sehingga kita diharapkan anak-anak tetap bergembira, punya cita-cita, anak kita memberi motivasi dan semangat agar mereka itu seakan-akan, ah ini loh saya punya teman untuk bisa diajak berbagi, bergembira dan bersukarya ketika dia semua menghadapi musibah seperti bencana banjir. Tidak hanya mengajak anak-anak bermain, para relawan guru TK ini juga memberikan bingkisan jajanan dan susu. Hingga selasa siang, warga korban banjir juga masih bertahan di posko pengungsian yang berada di 15 titik. Triono Saifulo melaporkan untuk NET.